Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tertulis dalam kitab Masmur 100 ayat 4, kata kunci renungan pada malam ini adalah. Sudahkah Anda bersyukur, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Masmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Masmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terambil dari kitab Masmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, ketika Anda memikirkan segala sesuatu yang baik, bersyukurlah kepada Allah. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Suatu hari dalam perjalanan ke tempat kerja, saya melihat stiker mobil yang berbunyi. Sudahkah Anda berterima kasih pada tanaman hijau hari ini? Tanaman memang penting bagi keseimbangan alam. Mereka melepaskan oksigen ke udara. Mereka pun menjadi sumber makanan, bahan bakar, obat, dan bahan bangunan. Apakah stiker mobil itu menyatakan bahwa karena kita begitu tergantung pada tanaman, maka kita semestinya mengucapkan terima kasih kepadanya, jika itu yang diyakini oleh sang sopir, ia harus belajar banyak tentang siapa yang pantas menerima rasa syukur. Alam menyimpan kesaksian yang mengagumkan mengenai kebijaksanaan sang pencipta. Saling ketergantungan dari satu bentuk kehidupan pada kehidupan lain, membuat kita menyadari bahwa kita sebenarnya adalah bagian dari sebuah sistem kompleks yang bercirikan keindahan dan keseimbangan. Akan tetapi, penyembahan terhadap alam mengingatkan kita akan celaan paulus bagi mereka yang memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, hanya Allah yang layak disembak, dia menggerakkan dunia dan menopangnya dengan kekuatannya. Iya, hidup benar-benar mengagumkan, dan perasaan mendalam karena rasa syukur terhadap kehidupan sering terpancar dari diri kita. Tetapi kita harus memusatkan pengabdian bagi dia yang tak hanya menyediakan udara yang kita hirup, tetapi juga yang memberi kita hidup abadi melalui iman akan Kristus. Saya lebih suka jika stiker mobil itu berbunyi, Sudahkah Anda berterima kasih kepada Allah hari ini? Bagaimana kita bisa memasuki pintu gerbangnya dengan ucapan syukur? Mari kita bahas di Israel zaman dahulu, ketika umat Allah berkumpul di bait suci untuk menyembah Tuhan, mereka mulai dengan melantunkan masmur ini. Masuklah ke dalam pintu-pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, dan ke dalam pelataran-pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, pemasmur membuka bagian refrainnya dengan mengundang rekan-rekan seiman untuk turut serta dalam kegembiraan dan kegembiraannya. Bersoraklah bagi Tuhan, Hai seluruh bumi, layani Tuhan dengan senang hati, datanglah kehadiratnya dengan bernyanyi. Secara keseluruhan, masmur lebih berfokus pada Tuhan dibandingkan pengalaman manusia. Mungkin lebih baik daripada bagian lain dalam kitab suci, masmur membimbing kita dalam beribadah dan mengajarkan kita bagaimana memuji Tuhan. Melalui masmur, orang percaya bisa datang dan bertemu Tuhan dengan cara yang luar biasa. Masuk ke dalam pintu gerbangnya, sama artinya dengan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana dicatat oleh seorang komentator, masuk ke dalam hadirat Tuhan merupakan tindakan manusia yang pertama dan mendasar yang merupakan ibadah. Masmur seratus memulai ibadah dan menetapkan teologi ibadah. Dikenal dengan judul, The Old One Hundred, Masmur seratus mengajarkan kita untuk memulai perjumpaan kita dengan Tuhan dengan mengucapkan syukur yang tulus dan pujian yang antusias. Hal ini memanggil kita untuk bergembira di hadirat Tuhan, merayakan, bersorak, beribadah dengan gembira, dan bernyanyi dengan gembira. Mengapa? Karena Tuhan adalah Tuhan. Jawaban yang tidak dapat disangkal muncul dalam Masmur seratus ayat tiga berkata, Ketahuilah, bahwa Tuhan, Dialah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan kita adalah miliknya. Kita memasuki gerbangnya, kita datang ke hadiratnya dengan menyadari bahwa hanya Dialah Tuhan. Ucapan syukur kita menemukan landasan dan sumbernya dalam hubungan intim dan pribadi kita dengan Tuhan alam semesta. Dia adalah sumber kehidupan kita dan inti keberadaan kita. Dia menciptakan kita, dan kita adalah miliknya. Kami adalah umatnya, domba-domba di padang rumputnya. Sebagai gembala yang baik, dia membimbing kita, memperhatikan kita secara individu, memenuhi kebutuhan kita, dan melindungi kita. Sebab Tuhan itu baik, lanjut pemasmur, kekal kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Ucapan syukur yang bersumber dari keyakinan mendalam dan pribadi akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kasih abadi dan kesetiaan abadi akan membawa kita langsung ke ruang tahtanya. Kita yang mendalam dan mendalam akan Allah memampukan kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah, bagi mereka yang menjadi milik Kristus Yesus. Selain mengenal dia, kita juga menyadari siapa diri kita di dalam dia. Anak-anak Allah, domba-dombanya, anggota keluarganya, dan ahli waris kerajaannya, mengantar kita langsung ke gerbangnya dengan ucapan syukur. Menurut pemasmur, kita dapat masuk ke dalam gerbangnya dengan ucapan syukur melalui melayani Tuhan dengan sukacita. Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukurnya dalam pelayanan. Saya bersyukur kepada Kristus Yesus, Tuhan kita, yang telah memberi saya kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Dia menganggap aku dapat dipercaya dan mengangkat aku untuk melayani dia. Bagaimana lagi kita bisa masuk ke dalam gerbangnya dengan ucapan syukur, kita dapat memikirkan tentang bagaimana Tuhan telah memberkati kita, menyelamatkan kita, mengubah kita, dan menjawab doa-doa kita. Kita dapat berterima kasih kepadanya dengan kata-kata kita sendiri. Menurut pemasmur, kita bahkan bisa mengucapkan terima kasih jika kita mau. Kita dapat memasuki gerbangnya dengan rasa syukur dengan menyanyikan lagu-lagu penyembahan yang penuh sukacita seperti lagu kemerdekaan, dan terpujilah namamu, atau nyanyian pujian seperti kemuliaan bagi Tuhan, dan betapa hebatnya engkau. Kita dapat masuk ke dalam gerbangnya dengan rasa syukur dengan mengingat ayat-ayat Alkitab seperti Masmur 106 ayat 1 berkata, Pujilah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, cintanya bertahan selamanya. Kita dapat mengangkat suara kita dengan lantang dan berseru, Pujilah Tuhan, Hai jiwaku dan segenap isi hatiku, Pujilah namanya yang kudus. Kita tidak perlu menunggu, kita dapat memberkati Tuhan kapan saja dan kapan saja. Pujiannya senantiasa terucap di mulut kita. Bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema, Bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Bersukacitalah, dalam berasal dari kata Ibrani, ranan, yang berarti bersorak atau bersenang-senang dengan suara keras. Istilah ini mengekspresikan rasa sukacita dan kegembiraan yang meluap-luap dalam hati yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita dipanggil untuk bersukacita, artinya kita diingatkan untuk merasakan dan mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah secara riang dan penuh kegembiraan. Dalam perikope ini, kata yang menggambarkan sukacita terlihat dalam ayat 1. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, Hai segenap bumi, kata bersorak-soraklah bagi Tuhan, kata ransenu, Bentuk perintah jamak dari kata kerja, ranan, yang berarti bersorak-sorai, atau bersorak-sorak, bentuk perintah jamaknya adalah, ransu, atau ransenu, yang berarti, bersorak-soraklah, atau bernyanyilah dengan sorak-sorai, istilah ini sering digunakan dalam doa-doa dan nyanyian pujian dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dalam konteks Masmur 100, bersorak-soraklah bagi Tuhan, mengekspresikan suatu bentuk penghormatan, kekaguman, dan kegembiraan kita kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita. Dengan bersorak-sorai, kita menunjukkan rasa syukur dan kegembiraan kita kepadanya, dan mengakui keagungan dan kekuasaannya atas hidup kita. Namun, bersorak-soraklah bagi Tuhan, juga mengajak kita untuk tidak hanya merayakan kebaikannya dalam momen-momen tertentu, tetapi juga untuk memperlihatkan penghormatan dan kekaguman kita kepadanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita diingatkan untuk mengakui kehadiran dan kebaikan Allah, dan merayakannya dengan sukacita dan bersorak-sorai. Dengan demikian, bersorak-soraklah bagi Tuhan, dalam Masmur 100 adalah suatu panggilan untuk hidup dalam rasa syukur, kegembiraan, dan penghormatan kepada Allah, serta untuk memperlihatkan kekaguman kita kepadanya dalam segala hal yang kita lakukan. Pertanyaan kita sekarang adalah apa alasan kita bersukacita dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Berdasarkan Masmur 100 ini ada beberapa alasan mengapa kita bersukacita bagi Tuhan, yakni, Pertama, alasan utama untuk bersukacita dalam kehadiran Allah adalah karena Dia adalah pemelihara kita. Dalam ayat 3, Pemasmur menyatakan bahwa Tuhan, Dialah Allah kita, Dialah yang menjadikan kita, dan kita adalah miliknya, kami adalah umatnya dan kawanan domba gembalanya. Dalam ayat ini, Pemasmur menggambarkan hubungan yang erat antara Allah dan umatnya, dan menyatakan bahwa Allah secara aktif memelihara dan membimbing kita sepanjang hidup kita. Dengan menyadari bahwa Allah adalah pemelihara kita, kita dapat merasa aman dan dilindungi dalam kehadirannya. Ini memberi kita kepercayaan dan ketenangan untuk hidup dengan penuh sukacita dan terus memuji Dia. Pemasmur juga menunjukkan bahwa Allah adalah pemberi kehidupan, dan bahwa kita berhutang kasihnya atas setiap anugerah yang kita terima. Kedua, Karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita, Ayat 4, Masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, Pujilah namanya, Ayat ini menunjukkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita karenanya, Pemasmur mengajak kita untuk masuk ke dalam hadiratnya dengan penuh syukur dan puji-pujian, pemeliharaan Tuhan hadir dalam setiap langkah kita, dan kita harus bersyukur dan memuji namanya karena itu. Ketiga, Karena Allah adalah baik dan kasihnya kekal selama-lamanya. Dalam ayat 5, Pemasmur menyatakan bahwa kemurahannya kekal untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu setia dalam memberikan perlindungan, pertolongan, dan berkatnya bagi umatnya, Dalam konteks ini, bersuka cita dalam kehadiran Allah menjadi suatu sikap yang wajar dan penting bagi umatnya. Dalam mengakui Allah sebagai pemelihara kita dan memberikannya penghormatan dan pujian, kita dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati serta memperkuat iman dan hubungan kita dengannya. Pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaya manakah cara kita agar kita mampu bersuka cita bagi Tuhan. Berdasarkan Masmur 100, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan, diantaranya. Pertama, kita memuji dan bersorak-sorai kepada Allah dengan suara yang keras dan gembira. Hal ini disebutkan dalam ayat 1, di mana pemasmur memerintahkan semua orang untuk bersorak-sorai dengan suka cita kepada Allah. Ketika kita bernyanyi dalam ibadah, maka bernyanyilah dengan sepenuh hati dengan suara yang keras dan lantang. Jangan lebih kuat suara musik daripada suara kita. Dalam beribadah itu yang memuji Tuhan bukan musik, tetapi kita manusia yang dicipta dan dipeliaranya. Kedua, kita mengakui dan menghormati Allah sebagai pemelihara kita. Seperti yang disebutkan dalam ayat 3, kita harus mengakui bahwa Allah adalah Allah kita, dan bahwa kita adalah miliknya, kita harus menghormatinya dan merasa aman dalam perlindungannya. Ketiga, kita bersyukur dan memuji Allah untuk kebaikannya. Seperti yang disebutkan dalam ayat 4, kita harus masuk ke dalam gerbangnya dengan ucapan syukur, dan ke pelatarannya dengan puji-pujian. Kita harus bersyukur atas semua anugerah yang diberikannya kepada kita. Keempat, kita mengakui bahwa Allah adalah kasih dan kesetiaannya kekal selama-lamanya, seperti yang disebutkan dalam ayat 5. Kita harus mengakui bahwa kemurahannya kekal untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kita harus percaya bahwa Allah selalu setia dalam memberikan perlindungan, pertolongan, dan berkatnya bagi umatnya. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat mengalami kebahagiaan dan kedamaian dalam kehadiran Allah, serta memperkuat hubungan spiritual kita dengannya. Hal ini akan membawa berkat dan keberhasilan dalam hidup kita, dan memampukan kita untuk hidup dengan penuh sukacita dan terus memuji dan memuliakan namanya. Renungkan Apa yang menjadi renungan kita pada saat ini? Tentu ada beberapa hal yang harus kita bawa pulang untuk direnungkan dan dilakukan, yakni. Pertama, bersukacitalah karena pemeliharaan Tuhan bagi kita. Bentuk dan wujud dari sukacita kita adalah dengan beribadah kepada Tuhan dengan bersorak-sorai. Dengan beribadah kepada Tuhan maka kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Maka ibadah merupakan hal terpenting bagi umat Tuhan. Namun ibadah yang dimaksud oleh penulis Masmur dalam Nas ini ialah bukanlah beribadah sekedar beribadah, bukan beribadah sebagai rutinitas saja, atau bukan beribadah karena keharusan, melainkan beribadah yang diekspresikan dengan sukacita dan sorak-sorai. Kedua, beribadahlah dengan bersyukur. Sikap seseorang yang dalam beribadah ialah mempersembahkan atau membawa syukur atau nyanyian syukur kepada Tuhan. Bersyukur di sini adalah bersyukur atas anugerah kehidupan yang ia berikan, pertolongan, pemeliharaan, dan keselamatan yang ia berikan. Dengan kata lain, bersyukur atas seluruh aspek kehidupan merupakan sikap yang seharusnya dalam beribadah. Ketiga, Akuilah bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Penulis Masmur mau menjelaskan atau menekankan di sini bahwa umatnya harus bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik. Pemasmur menyerukan Israel untuk memasuki pintu gerbang Yerusalem dengan ucapan syukur di hati mereka. Mereka harus memasuki pelatarannya dengan pujian di mulut mereka. Mereka harus mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadanya atas segala berkatnya dan dan harus memuji dia. Alasannya bahwa Allah itu baik bagi umatnya, kasih setianya berlangsung selamanya, dan dia akan tetap setia kepada semua generasi. Tuhan itu baik. Tentu merupakan ungkapan bahwa benar Tuhan itu baik, sebab pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel yang taat kepada perintah Tuhan itu nyata. Dia adalah Allah yang maha pengasih dan maha baik. Apa yang diperbuatnya baik? Karena itu, bersuka citalah karena pemeliharaan Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadikan kita, Masmur 100 ayat 3 berkata, Masmur 100 ini dimulai dengan luapan hati yang penuh dengan sorak-sorai, Suka cita. Ada sebuah kegembiraan besar ketika datang kehadapan Allah. Bangsa Israel ketika dibawa keluar oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menyeberangi laut teberau. Mereka dipenuhi dengan luapan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Namun, itu hanya ketakjuban sesaat setelah menghadapi masalah lagi, mulut mereka berubah dari memuji Tuhan menjadi bersungut-sungut. Berbeda dengan sang penulis Masmur 100. Puji-pujiannya lahir dari sebuah relasi pribadi. Ia mengenal dan mengalami Allah, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita. Pemasmur melihat kebesaran Tuhan sang pencipta. Saat kita bisa melihat kebesaran Allah, pasti kita bisa memuji Dia. Pemasmur juga merasakan kemurahan Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya, Allah yang maha pemura itu menjadikan dirinya bagian dari umat pilihannya. Pemasmur memuji Tuhan bukan semata-mata karena keadaan hidupnya aman dan lancar, tetapi karena ia mengenal Tuhannya. Ia bisa melihat segala keagungannya, karyanya, dan penyertaannya. Ketika kita berdoa, mungkin sebagian besar doa kita didominasi oleh permintaan. Meminta kesehatan, pekerjaan, jodoh, bisnis lancar, dan sebagainya. Kita mungkin jarang sekali memuji akan hasil karya Tuhan di dalam hidup kita. Cobalah ambil waktu sejenak memikirkan segala perbuatan tangan dan kasihnya yang indah itu. Semua bisa terwujud karena Dia. Pujilah Tuhan yang tidak pernah lelah menopang kita melewati berbagai pergumulan dalam hidup kita. Tangannya yang tak terlihat itu sedang mengangkat kita berkali-kali ketika kita terjatuh dan mau menyerah. Kita tidak pernah kehabisan alasan untuk memuji Dia. Memuji Tuhan seharusnya menjadi kebiasaan kita sehari-hari sebab di sorga baka nanti. Kita tak akan pernah habis-habisnya memuji. Karena itu, teruslah berlatih diri memuji dan memuliakan Tuhan sebab hal itu bermanfaat bagi kita baik di bumi maupun di sorga kelak. Apa yang Alkitab katakan tentang kemakmuran? Mari kita bahas. Kemakmuran adalah tema populer yang telah tertanam dalam pesan Kristiani. Karena kedengarannya sangat membesarkan hati, dan ada ayat-ayat Alkitab yang tampaknya mendukung kemakmuran. Banyak guru populer yang menggantikan pengajaran kemakmuran dengan doktrin yang masuk akal tentang pertobatan, salib, dan realitas neraka. Hasrat kita untuk menjadi sejahtera begitu kuat sehingga kita tertarik pada ajaran ini bagaikan nengat yang terbang kenyala api. Janji kemakmuran, dipadukan dengan spiritualitas, menawarkan harapan, bantuan finansial, dan hubungan dengan Tuhan sekaligus. Para penghotbah kemakmuran juga memberi tahu kita apa yang ingin kita percayai. Dasar pemikiran dari khotbah kemakmuran atau pengajaran firman iman adalah, karena Tuhan itu baik, dia menghendaki anak-anaknya sejahtera dalam hal kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Dan karena dia kaya, dia mampu mewujudkannya. Sulit untuk memisahkan fakta Alkitabiyah dari fiksi buatan manusia. Apa sebenarnya yang diajarkan Alkitab tentang kemakmuran? Kita harus mulai dengan pengakuan bahwa seluruh ciptaan adalah milik Tuhan. Dialah yang memiliki segala sesuatu. Dan apa yang dia lakukan terhadap segala sesuatu itu adalah keputusannya. Kita juga tahu bahwa dia baik dan ingin memberi kita hal-hal yang baik. Anugerah terbesar yang telah Allah berikan, putranya sendiri, Yesus. Ketika kita telah menerima anugerah itu dan menerima kehormatan tinggi untuk diangkat menjadi keluarga Allah, Sang Pencipta menjadi Bapak kita. Dia mengasihi kita seperti anak-anaknya yang terkasih. Sebagaimana seorang ayah di dunia ingin anak-anaknya sejahtera dalam banyak hal. Demikian pula Allah. Sama seperti ayah di dunia yang senang memberi anak-anaknya pemberian yang baik. Demikian pula Bapak Surgawi kita yang senang memberi kita pemberian yang baik. Sebagai anak-anaknya kita dapat mengharapkan dia untuk menjaga kita. Memang benar Tuhan ingin anak-anaknya sejahtera, tapi dalam hal apa? Pemahaman populer mengenai kemakmuran melampaui apa yang diajarkan Alkitab. Para pengajar kemakmuran berfokus terutama pada saat ini dan saat ini, mencari kekayaan sebagai bukti berkat Tuhan. Mereka menyertakan beberapa ayat Alkitab di luar konteks ke dalam hype mereka dan menyebutnya sebagai pengajaran Alkitabiyah. Namun, keinginan Tuhan agar kita sejahtera mungkin tidak mencakup kekayaan materi sama sekali. 1 Timotius 6 ayat 9 memperingatkan, Orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan perangkap, dan ke dalam banyak keinginan yang bodoh dan merugikan, yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ada berbagai jenis kemakmuran, yang mana kemakmuran materi atau finansial hanyalah salah satunya. Jenis kemakmuran lainnya mungkin jauh lebih penting di mata Tuhan. Seringkali, Tuhan tidak dapat mempercayakan kemakmuran materi kepada kita karena kita menjadikannya berhala. Yesus berkata, Betapa sulitnya bagi orang kaya untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kekayaan dengan cepat menguasai kita dan menjanjikan keamanan yang tidak dapat diberikannya. Kesejahteraan dapat menjadi pengganti tujuan sebenarnya dalam mengejar Tuhan dan kebenarannya. Sebagai Bapak yang baik, Tuhan mungkin menahan apa yang kita dambakan, dan malah memilih memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Dia memikirkan manfaat kekal bagi kita, bukan kenyamanan jangka pendek kita. Pengajaran kemakmuran juga salah karena mencakup gagasan bahwa salib Kristus menyembuhkan semua penyakit fisik dan mental kita. Jika penebusan Yesus memberikan kesembuhan dan kemakmuran fisik saat ini, maka kita seharusnya berharap untuk berumur panjang, hidup sejahtera dan bebas dari segala penyakit, kelemahan, dan penyakit. Namun bukan kemakmuran duniawi dan fisik yang disediakan oleh penebusan Kristus. Itu adalah kemakmuran surgawi dan rohani. Beberapa hamba Allah yang paling setia menderita penyakit fisik yang tidak disembuhkan secara ajaib. Dan banyak orang percaya sepanjang sejarah dipenjarakan, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Mereka berjalan dengan mengenakan kulit domba dan kulit kambing, melarat, dianiaya dan dianiaya. Mereka mengembara di padang gurun dan gunung-gunung, tinggal di gua-gua dan lubang-lubang di tanah. Gereja mula-mula tidak tahu apa-apa tentang ajaran kemakmuran yang populer saat ini. Mereka mungkin tidak makmur dalam kekayaan dan tanah. Namun mereka makmur dalam kemurahan hati, dalam kasih, dan dalam persekutuan dengan Kristus dan satu sama lain. Cita-cita Tuhan bagi dunia ini adalah kesempurnaan. Dia menciptakannya dengan sempurna, menginginkan agar kita menikmati kehidupan yang sempurna dan persekutuan yang sempurna dengannya. Dan menginginkan agar kemakmuran menjadi cara hidup. Namun dosa merusak rencana yang sempurna itu. Dan sekarang kemakmuran, kesehatan, dan kehidupan yang bebas dari masalah adalah hal yang mustahil bagi banyak orang dan hanya akan berlalu begitu saja. Allah memang menawarkan kesejahteraan yang tak dapat dijelaskan, namun hal itu mungkin tidak akan terjadi selama kita tinggal di bumi dalam waktu singkat. Bagi banyak orang, realisasi penuh dari pemulihan Tuhan hanya akan dialami ketika kita meninggalkan dunia ini dan memasuki hadiratnya dalam kekekalan. Ibrani sebelas mencantumkan lusinan hamba Tuhan yang setia yang diharapkan dapat hidup sejahtera karena kesetiaan mereka. Namun ayat 39 dan 40 mengatakan ini, Dan mereka semua, yang mendapat persetujuan melalui iman mereka, tidak menerima apa yang dijanjikan, Sebab Allah telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang lebih baik, Supaya di luar kita mereka tidak dapat disempurnakan. Setiap anak Tuhan, yang dibeli dengan darah Yesus Kristus, Akan mengalami kemakmuran melebihi imajinasi terliar kita untuk selama-lamanya, Sampai saat itu tiba, kita berjalan dengan iman. Roma 8 ayat 17-18 menjanjikan hal ini, Jadi jika kita masih anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris, Yaitu ahli waris Allah dan turut serta dalam penderitaan Kristus, Jika kita turut mengambil bagian dalam penderitaannya, Supaya kita juga dapat mengambil bagian dalam kemuliaannya. Saya menganggap penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan terungkap dalam diri kita, Menjadi ahli waris bersama Kristus berarti selamanya kita akan menikmati segala milik Tuhan, Tidak ada kemakmuran duniawi yang dapat menandingi hal itu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, Sahabat saudara rohani, Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, Oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu, Ya Tuhan, Yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini, Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, Kecemasan, Kegelisahan, Pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan, Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, Ya Tuhan, Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasamu, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Berkati setiap kami anak-anakmu, Ya Tuhan dan lindungilah kami, Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, Damai sejahtera, Dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, Saat kami tidur dan beristirahan, Kuasamu, Ya Tuhan, Menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firmanmu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!